Selamat pagi semuanya Kita belajar bersama lagi ya Kali ini kita akan belajar Tentang penjumlahan Pecahan dan penyebut sama Perhatikan gambar ya Kita akan memotongnya Potongan pertama Yaitu 1 per 4 Potongan kedua 2 per 4 Nah kita akan menjumlahkannya Nah di gambar Sudah terlihat jelas Bahwa ada 3 potongan Dari 4 bagian Maka disini Jika hitung dari angkanya Kita dapat melihat itu Di penyebutnya sama ya Maka Kita tinggal menjumlahkan Bagian yang pembilangnya 1 ditambah 2 Sama dengan 3 Maka hasilnya 3 per 4 Jadi 1 per 4 Ditambah 2 per 4 Sama dengan 1 ditambah 2 per 4 Sama dengan 3 per 4 Sekarang kita ke gambar berikutnya Kita akan memotongnya lagi ya Menjadi 2 per 8 bagian Lalu 6 per 8 bagian Maka kita tambah Hasil bentukannya Menjadi 1 bagian Nah jika Kita lihat Pembilangnya Ini penyebutnya Sama ya Nah pembilangnya Berbeda Maka Maka pembilangnya Kita jumlahkan 2 ditambah 6 Hasilnya 8 8 per 8 Karena Pembilang dan penyebut Sama itu Sama dengan 1 ya Jadi 2 per 8 Ditambah 6 per 8 Sama dengan 2 tambah 6 per 8 Sama dengan 8 per 8 Sama dengan 1 Ingat ya Nah jika Jika pembilang dan penyebut Sama Maka bilangan tersebut Sama dengan 1 Kita lanjut Ke contoh soal cerita Di dalam bus Lani membuka Bekal makanannya Lani membawa Coklat yang sudah Dipotong menjadi 10 bagian Sama besar Lani makan 3 potong Coklat Mama makan 2 potong Coklat Berapa bagian Coklat yang Dimakan Lani dan Mama Kita potong Bagian Coklatnya Dulu ya Untuk Lani Untuk Mama Nah sekarang Kita bentuk Kecahannya Lani 3 Per 10 Mama 2 Per 10 Jadi Kita gabungkan Coklatnya Yang sudah Di Makan Oke Nah disini Kita dapat Lihat kembali Kalau Penyebutnya Itu sama ya Nah yang Beda itu Adalah Pembilangnya Maka Pembilangnya Dijumlahkan 3 Ditambah 2 Sama dengan 5 Nah disini pun Sudah terlihat Jelas Digambar Bahwa ada 5 potong Coklat Jumlahnya 10 Maka Hasilnya 5 Per 10 Dari Hasil Pembahasan Tentang Penjumlahan Penyebut Sama Yang sudah Kita lakukan Maka Dapat Kita Buat Kesimpulan Yaitu Jika Penyebut Sama Maka Hasil Bagian Penyebut Adalah Tetap Dan Pembilangnya Dijumlahkan Jika Penyebut Sama Maka Hasil Bagian Penyebut Adalah Tetap Dan Pembilangnya Dijumlahkan Sekarang Kita Kerjakan Latihan Soal Terlebih dahulu Ini Soalnya Ada 5 Kamu Stop Dulu Videonya Kamu Kerjakan Jika sudah Ada Hasilnya Kamu Bisa Mulai Kembali Kita Bahas Nomor 1 3 Per 2 Ditambah 5 Per 2 Sama Dengan Nah Disini Masih Penyebut Sama 7 Per 2 Karena 2 Tetap Dan 3 Ditambah 5 Sama Dengan 7 Nomor 2 5 Per 7 Ditambah 4 Per 7 Sama Dengan Disini 5 Dan 4 Dijumlahkan 5 Tambah 4 9 7 Tetap Jadi Hasilnya 9 Per 7 Nomor 3 5 Per 3 Ditambah 8 Per 3 5 Ditambah 8 Sama Dengan 13 Dan 3 Tetap Maka 13 Per 3 Disini Ada 3 Pecahan Nomor 4 3 Per 8 Ditambah 5 Per 8 Ditambah 7 Per 8 Karena Penyebutnya Masih Tama Maka Hasil Penyebutnya Tetap Jadi Kamu Tinggal Menjumlahkan Pembilangnya Saja 3 Tambah 5 Tambah 7 Maka Hasilnya 15 Per 8 Nomor 5 2 Per 5 Ditambah 4 Per 5 Ditambah 6 Per 5 Maka Hasilnya 12 Per 5 Terlanjut Ke Soal Cerita Lani Membawa Bekal Buah Apel Satu Buah Apel Dipotong Menjadi 8 Bagian Lani Makan 4 Bagian Papa Makan 2 Bagian Berapa Bagian Buah Apel Yang Dimakan Lani Dan Papa Lani Itu Kan 4 Bagian Jadi 4 Per 8 Dan Papa 2 Bagian Maka 2 Per 8 Nah Karena Penyebutnya Sama Dan Pembilang Yang Berbeda Kamu Tinggal Jumlahkan Pembilang Saja Maka 4 Tambah 2 6 Dan 8 Tetap Jadi Lani Dan Papa Telah Makan Buah Apel 6 Per 8 Bagian